Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Pak Aris kali ini kita akan berbicara tentang materi sejarah kelas 12 yaitu materi tentang Orde Baru melanjutkan video sebelumnya tentang kebijakan politik masa Orde Baru maka pada video kali ini di pendidikan.id Pak Aris akan menjelaskan kita akan belajar bersama tentang kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Orde Baru pada masa Orde Baru perkembangan politik Indonesia sangat pesat sekali pada kebijakan politik masa Orde Baru ini terbagi menjadi dua yaitu kebijakan dalam negeri dan kebijakan luar negeri sekarang kita akan membahas tentang kebijakan yang kedua yaitu kebijakan luar negeri penataan politik luar negeri Indonesia pada masa Soekarno Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB hal ini terjadi ketika Malaysia diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB nah Soekarno saat itu menganggap Malaysia merupakan perpanjangan tangan dari neokolonialisme atau nekolim nah karena kita ketahui bahwa Malaysia itu adalah jajahan Inggris sehingga dianggap bahwa diterimanya Malaysia menjadi anggota Dewan Tidak Tetap Dewan Keamanan Tidak Tetap PBB ini bisa membahayakan revolusi Indonesia karena sebagai neokolonialisme Inggris yang ada di area Asia Tenggara nah pada masa Orde Baru Indonesia kembali masuk menjadi anggota PBB pada tanggal 28 September 1966 sebagai anggota nomor urut yang ke-60 nah selain itu Indonesia juga mengadakan normalisasi hubungan bilateral dengan Malaysia Indonesia juga aktif dalam organisasi regional dan internasional seperti ASEAN, OKI, PBB, APEC, dan lain-lain mari kita akan membongkar tadi ya sedikit stimulus dari Pak Aris tentang apa yang akan kita bicara pada video kali ini nah Indonesia kembali menjadi anggota PBB pada saat Indonesia keluar dari PBB tanggal 7 Agustus 1965 Indonesia terkucil dari pergaulan internasional dan menyulitkan Indonesia secara ekonomi maupun politik dunia keadaan ini kemudian mendorong Indonesia untuk kembali menjadi anggota PBB berdasarkan hasil sidang DPRGR pada tanggal 28 September 1966 Indonesia akhirnya resmi aktif kembali menjadi anggota PBB itu yang pertama kebijakan politik luar negeri Indonesia yang pertama adalah Indonesia kembali menjadi anggota PBB terus yang kedua yaitu pemulihan hubungan diplomatik dengan Malaysia dan Singapura dan pemutusan hubungan dengan Tiongkok nah pada tahun 65 terjadi konfrontasi antara Indonesia dengan Malaysia serta Singapura untuk memulihkan hubungan diplomatik dilakukan penandatangan perjanjian antara Indonesia yang diwakili oleh Adam Malik dan Malaysia yang diwakili oleh Tun Abdul Rajak pada tanggal 11 Agustus 1966 di Jakarta nah pemulihan hubungan diplomatik dengan Singapura melalui pengakuan kemerdekaan Singapura pada tanggal 2 Juni 1966 jadi seperti kita ketahui pada masa Orde Lama pada masa Soekarno kita pernah bersengketa dengan Malaysia gara-gara Malaysia diterima menjadi Dewan Keamanan Sementara PBB nah maka pada masa Orde Baru kita memperbaiki hubungan bilateral ini yaitu kembali baik dengan Malaysia dan mengakui kemerdekaan Singapura kemudian kebijakan politik luar negeri yang ketiga yaitu memperkuat kerjasama regional dan internasional Indonesia mulai memperkuat kerjasama baik regional dan internasional dengan melakukan beberapa upaya apa saja upaya-upayanya? upaya-upayanya itu yang pertama adalah turut serta dalam pembentukan ASEAN Indonesia menjadi salah satu negara pendiri ASEAN terus juga ada mengirimkan kontingen Garuda dalam sebuah misi perdamaian terus Indonesia juga ikut serta dalam KTT non-blok juga Indonesia berperan dalam organisasi konferensi Islam atau OGI nah itu ya jadi nanti kalian bisa melihat gambar tentang bagaimana peran Indonesia dalam percaturan politik dunia salah satunya melalui organisasi bilateral organisasi regional dan organisasi internasional ya itu yang bisa kita bahas pada hari ini pada video kali ini tentang kebijakan-kebijakan politik luar negeri Indonesia seperti apa? ayo dirangkum yang pertama kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa order baru yang pertama adalah apa tadi? yaitu normalisasi hubungan antara Malaysia dan Singapura yang kedua Indonesia kemana? kembali masuk menjadi anggota BBB dengan urutan yang ke-6 puluh yang ketiga Indonesia ngapain? Indonesia ikut serta dalam organisasi regional dan internasional nah itu yang dapat kita pelajari pada hari ini dalam video kali ini tentang kebijakan-kebijakan politik luar negeri Indonesia yang selanjutnya kita akan membahas tentang materi kehidupan ekonomi pada masa order baru seperti apa? tunggu video selanjutnya di pendidikan.id terus belajar terus memacu ilmu kalian terus mencari informasi sebanyak-banyaknya sehingga kalian menjadi orang yang bermanfaat orang yang berguna bagi dosa dan bangsa terus belajar di mana? di pendidikan.id karena bersama Pak Aris sejarah makin eksis kalau mau belajar yang mantap di mana tempatnya? di pendidikan.id terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati